Terima kasih. Terima kasih. Saya Nirwana, saya memilih A yang banyak cerita tapi belum jelas kapan karena rasanya bosan juga ya dengerin ceritanya banyak tapi gak jelas juga kapan akan melamar gitu. Jadi menurut saya yang memberikan harapan palsu tuh ah karena udah banyak yang diceritakan ini 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 masuk ke telinga saya tuh tersep dan jadinya tapi belum jelas kapan. Oh ini cerita beneran? Ini polling ibu, pura-pura saja. Ya, itu menurut saya kefaham. Terima kasih. Wanita itu praktis sekali. Wanita tidak suka dengan orang yang NATO. No action talk only. Bagi wanita, pria yang menarik itu yang talk less, do more, lamar segera. Betul? Kalau tidak kau lamar aku segera, aku lepas diriku di pasar bebas. Nah, jadi banyak pria itu ahli dalam bicara tentang cinta karena telah banyak berlatih. Pria yang kaku, yang kagok, banyak buat kesalahan, waktu mau menyatakan cinta itu biasanya lebih asli. Karena baru pertama kali. Jadi salah-salah gitu kan. Tuh, kecap gitu. Dilihat gitu. Nah, ini orang ini berarti mungkin cintanya lebih asli daripada yang ahli sekali yang bilang, sejak kutanyakan pada bulan. Wah. Setuju yang banyak cerita, tapi tidak melamar-melamar. Itu tidak serius. Oke, good. Kita berikan tepuk tangan dulu. Yang B, yang pendiam, banyak rencana, disusun detail, tapi belum jelas kapan tanggal bertemu orang tua. Siapa yang memilih itu? Terima kasih. Nama saya Irwan. Karena, kenapa saya pilih B? Karena saya juga orang yang pendiam dan tidak merencanakan sesuatu hal sebelumnya gitu. Jadi Anda mengakui Anda ini PHP? Nggak juga sih. Loh? Yuk, kita lihat ya. Karena dia mengatakan dirinya pendiam dan belum jelas rencananya. Satu, dia PHP. Kedua, dia ini laki-laki. Harusnya yang melamar itu dia. Ini kok nunggu dilamar perempuan? Ini walak-walik dunia ini, oke? Good, super. Jadi ada orang yang pendiam, tapi banyak rencana. Kenapa rencananya tidak segera melamar? Kenapa rencananya yang lain-lain? Oke, belum ada persiapan. Sebagian besar persiapan pernikahan adalah untuk kemewahan pestanya. Dan yang menjadi beban bagi anak-anaknya setelah pernikahan. orang tuanya dapat gengsinya, tapi anak-anak yang tersiksa. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk PHP yang mengaku. Ketiga, orang yang tidak Anda sukai tapi sering minta menikah. Ayo dong, nikah sama aku. Kalau kamu nikah sama aku, makmur. Laki-laki ini tidak Anda sukai. Apakah dia PHP? Siapa yang memilih itu? Ya, silakan. Menurut saya memilih cek, kenapa? Karena mungkin dari awalnya memang sudah tidak suka. Jadi apapun yang dia katakan, saya sudah tidak memikirkan. Saya pikir, itu cuma omongan doang buat menarik kita gitu, Pak. Betul sekali. Yang saya katakan bukan Anda. Betul bahwa yang kau sukai belum tentu baik bagimu. Dan yang tidak kau sukai belum tentu tidak baik. Kan Anda bilang dia pemberi harapan palsu karena Anda tidak suka. Bukan karena dia menunjukkan tanda-tanda, dia pemberi harapan palsu. Bisakah orang yang ditolak, ditolak, ditolak tapi tetap datang. Bilang, nikahilah aku akan, aku muliakan kamu. Ditolak lagi gitu. Ngejar orang yang rambutnya hijau, kuning, biru. Padahal dia alim gitu. Lalu bilang, nikahilah aku. PHP lu. Lu bukan aku, dia si betet itu. Nah, coba. Berarti kita menyepelekan yang tidak kita sukai. Itu sebabnya orang tertipu dengan orang-orang yang disukainya. Ya, karena tidak bisa orang tertipu kalau tidak menipu dirinya sendiri. Kalau Anda mau jujur kepada diri Anda sendiri, harusnya Anda memperhatikan orang yang betul-betul menginginkan Anda. Bukankah kehidupan ini indah sekali kalau Anda mencintai orang yang mencintai Anda. Terima kasih, mudah-mudahan menjelaskan apapun pilihan Anda, A, B, atau C. Saya lanjutkan lagi dengan pertanyaan dari Anda, silahkan. Pernanya berikutnya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Super sekali. Ada banyak loh wanita yang bersedia menunggu laki-laki yang tidak khawatir mengenai penuaan usia sang wanita. Kalau ada orang, ada laki-laki tidak khawatir mengenai penuaan usia Anda, Anda tidak harus khawatir mengenai dia. Karena usia untuk mengandung ada batasnya. Usia sehat untuk melahirkan ada batasnya. Laki-laki tidak pernah melahirkan betapapun dia berusaha. Jangan coba-coba. Jadi, do what's good for you or you're not good for anyone. Cuman, lakukan yang baik bagimu atau engkau tidak baik bagi siapapun. Keputusannya ada pada penghormatan Anda kepada kebaikan diri Anda sendiri. Kebaikan diri Anda sendiri. Sudah pernah mendengar gak cerita ada laki-laki miskin dibantu oleh wanita yang bekerja keras untuk membiayai pendidikannya untuk jadi dokter setelah jadi dokter pergi dengan wanita lain? Pernah toh? Ya, saya tidak ingin takut-takuti Anda tentang itu. Tetapi, jangan sampai cerita ada kakek umur 65 tahun beserah jalan dengan nenek umur 60 tahun. Beda 5 tahun mereka. Terus ada anak muda melihat, aduh seandainya saya bisa tetap menikah dalam usia seperti Anda dan tetap beserah. Dia bilang, eh kami belum menikah. Oh iya, belum menikah. 65 tahun, laki-laki, perempuan 60 tahun. Kenapa? Dia bilang apa? Ibunya belum setuju. Jadi ada batasan waktunya Pak ya. Baik, Anda jangan batasi diri Anda untuk tetap bersama kami di sini. Pastikan Anda terus menyaksikan Mario Teguh Golden Waste. Kami akan segera kembali sebentar lagi. Terus bersama kami di Mario Teguh Golden Waste. Kalau kepada yang lemah dia menyalahi janji, dia memang orang tidak pantas berkuasa, tidak pantas besar. Saya tidak pernah ditolak wanita loh ya. Saya tidak pernah, saya hanya diupdaykan.